Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya kembali kedatangan HP dari Cina R series dan ini keluhannya hampir sama seperti yang di video sebelumnya yang saya sudah berikan tutorialnya ini sinyalnya juga sama hilang akibat di riset ya hasilnya ada ini bisa dilihat ini sinyalnya ada tanda silang silang merah tapi di sini ada keterangan indosat ulidunya ada ya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya indosatnya tidak ada dan simnya juga nih terbaca yang di sini terbaca Oke mungkin ini sama ya ah solusinya juga sama seperti video di sebelumnya yaitu IMEI nya yang terblokir ya katanya ini HP dari Malaysia ya IMEI ini saya sudah coba cek di keman perin dan IMEI tidak terdaftar di database jadi otomatis ini tidak ada sinyal ya sinyal ya seperti ini Oke kita harus siapkan yang pertama HP bekas ya tapi kita cek dulu IMEI nya dan harus terdaftar walaupun bekas tapi tidak terdaftar ya dan saya sudah cek dan terdaftar lalu kita siapkan untuk masuk ke engineer mode ya kita ketikan seperti biasa bintang pakar bintang pakar 364633 ketiga bintang pakar bintang pakar sini bisa masuk ke engineer mode dan kita geser ke kanan dan di sini CDS informasinya ada ya tidak seperti ada yang tidak ada ya lalu kita ke radio informasian kita pilih yang PON1 atau ini SIM1 ya seperti biasa kita pilih lalu yang ada tulisan huruf AT plus ya kita klik saja dan kita klik supaya muncul kita coba huruf tambahkan huruf dan muncul yang seperti ini silahkan klik yang paling atas ya EGMR yang seperti ini lalu antara plus dan E kita kasih spasi kita geser di tanda petik ya yang 4 itu di tengah-tengah kita arahkan kursornya ke situ lalu kita masukkan IMEI yang sudah terdaftar atau IMEI yang dari HP bekas kita masukkan di sini dan harus teliti ya karena kalau salah akan gagal dan sama saja tidak akan bisa ada sinyalnya nah untuk yang tidak ada CDS informasinya silahkan ke video saya yang ada ya di cari saja bagaimana cara mengatasi CDS informasinya tidak ada ya Nah seperti ini kalau sudah kita send at command ya kita klik yang ini lalu ada pemberitahuan di bawah at command is seperti itu ya ini itu sudah berhasil ya kita klik selesai saja saya contohkan satu saja ya karena pemiliknya meminta tidak apa-apa satu saja untuk sim satu saja jadi kita setelah itu kita reboot atau matikan kita tunggu apakah berhasil oke kalau biasanya ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil ya itu tergantung tergantung apa ya ya tergantung nasib kita oke di sini tidak ada layanan dan kita tunggu biasanya muncul ya oke bisa dilihat ini sudah muncul 4G ya 4G oke dan itu satu ridunya pindah ke tengah ya dan berhasil ya jadi 4G ya 4G bisa dilihat tadi warnanya hitam dan ditanda silang ya ya sekarang 4G berarti untuk repair email atau di pergantian email itu berhasil ya jadi seperti itu kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa di HP yang lain tidak bisa ya karena mungkin dari prosesornya yang berbeda dan sulit juga dan harus di root mungkin agar bisa ya kita cek dan sudah bisa cek plus saya oke untuk HP ini sudah done dan sudah berhasil ya muncul 4G nya oke mungkin seperti itu ya semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa untuk subscribe juga dan komen ya ya